Jemaah Haul Guru Sakumpul yang melintas di muka kantor sekretariat DPD Partai Gerindra, Kalimantan Selatan, dibuat terkejut lantaran ada salah seorang sosok yang cukup familiar, yaitu Cawapres 2019-2024, Sandiaga Uno, yang umpat membagikan ribuan makanan dan minuman gratis. Jemaah Haul Guru Sakumpul yang melintas di muka kantor sekretariat DPD Partai Gerindra, Kalimantan Selatan, di Jalan Ahmad Yani, Paltiga Belas, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, beisukan Minggu 1 Mart 2020 dibuat terkejut lantaran ada salah seorang sosok yang cukup familiar, yaitu Cawapres 2019-2024, Sandiaga Uno, umpat membagikan ribuan makanan dan minuman gratis. Bahkan ada banyak jamaah yang hanya sekedar singgah lantaran bisa melihat langsung Sandiaga Uno. Sementara Sandiaga Uno menyiapak warga sambil membagi-bagikan bungkusan gratis ini. Jalan-jalan bersama, Jalan-jalan bersama, Jalan-jalan bersama, Jalan-jalan bersama, Jalan-jalan bersama. Tokoh nasional Sandiaga Uno, Wahidakwani Prima TV, mengaku takjub dengan Haul Guru Sakumpul ke-15 ini, yang dihadiri jamaah hingga dari luar Kalimantan Selatan. Haul ini membawa kemerkahan bagi Kalimantan Selatan, Jawa Kalimantan, One Indonesia. Menurut Cawapres 2019-2024 ini, acara haul ini bisa mempersatukan warga, One Kedermawanan saling membantu-membantu membagi sedekah, sehingga haul ini membangkitkan gairah Kedermawanan warga. Haul Guru Sakumpul ini ujar Sandiaga Uno menjadi satu wisata rohani wanwisata religi, lantaran banyaknya dihadiri seberatan lapisan warga baik dari dalam maupun luar negeri. Sandiaga Uno menyatakan bila haul Guru Sakumpul ini adalah haul yang terbesar di dunia, maka seharusnya menjadi magnet pariwisata terutama wisata religi atau wisata rohani yang bisa dijadikan ikon pariwisata nasional. Saya hadir di DPD Gerindra, Kalimantan Selatan, berikut dalam kegiatan membagikan sedekah makanan dan alat-alat persiapan berkaitan dengan haul Guru Sakumpul yang kelima belas. Seperti kita ketahui bahwa haul Abang Guru Sakumpul ini betul-betul menjadi satu wisata rohani, wisata religi yang banyak diikuti oleh semua lapisan masyarakat dari dalam maupun dari luar negeri. Dan di sini juga yang menarik, haul ini membangkitkan giroh kendermawanan daripada kita. Kita lihat tadi banyak sekali posko-posko yang membagikan makanan, membagikan bantuan bagi masyarakat. Khususnya dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, ekonomi yang dikhawatirkan melambat, ada coronavirus, justru di haul ini kita lihat bahwa masyarakat saling peduli yang berkelebihan membagikan kelebihannya kepada yang berkekurangan. Alhamdulillah ini jadi inspirasi. Sementara itu Wakil Ketua DPD Partai Gerindra, Kalimantan Selatan, Abdul Hadi Hafiz menyatakan pembagian nasi bungkus wanbanyu mineral kepada para jamaah ini sudah dilaksanakan dua hari yaitu Sabtuan Minggu. Kegiatan dalam rangka berpartisipasi di acara haul gursa kumpul ini Ujar Abdul Hadi Hafiz akan dijadikan agenda rutin Saban Tahun oleh Partai Gerindra. Dari kemarin itu sudah membagi hukus gerindra Provinsi Kelimantan, Katan, Hanyaget, yang dihargai dari Daging ada 1.500平i Itu sudah dari tahun kemarin, dan niatan bos itu berlanjut sampai tahun-tahun yang akan datang. Jadi sudah diantakan malah, setelah tahun, semacam agetan sus. Sudah lah, agetan sus, membagikan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah Pembangunan. Dalam kesempatan ini disiapkan sebanyak 7.500 nasi bungkus wanbanyu mineral. Jumlah itu belum terhitung sumbangan-sumbangan dari bubuhan dermawan lainnya.